Intro Halo selamat siang Procis Lover dan sahabat Bareka sekalian Apa kabar dan bertemu kembali bersama saya Petrus Gandamana dari Bareka Media Hari ini kita tampil di acara spesial yaitu acara webinar sukses bersama Procis Namun spesialnya banyak hari ini Pertama spesial karena ini adalah acara pengbuka di tahun 2023 Yang tampil bersama Procis Sebagaimana kita ketahui bahwa acara ini sudah berlangsung sejak tahun 2021 Dilanjutkan 2022 dan ini adalah acara penghujung dari acara yang tahun 2022 Edisi 2022 yang tampil di awal tahun 2023 Baik saya akan mulai acara di tanggal 25 Januari 2023 ini Kita baru beberapa hari yang lalu merayakan Bagi Anda yang merayakan Perayaan hari tahun baru Imlek 2574 Kongsiri Bagi Anda yang merayakan tahun baru Imlek Saya doakan dan saya harapkan Anda usahanya tahun ini semakin sukses Sehat selalu dan banyak rejeki yang akan mengalir untuk Anda semua Nah narasumber kita yang kedua ini sudah pernah tampil dalam acara ini Dan kami meminta kesedihan beliau ketampil yang kembali di acara pembuka tahun 2023 Beliau adalah lulusan dari sekolah dengan sertifikasi Baker yaitu Gasoline Brief dari sekolah Bad Cruisners di Jerman Kemudian langsung bekerja di berbagai hotel bintang 5 Memulai awal karir di hotel bintang 5 di Timur Tengah Kemudian melang-lang buana sebagai pestic chef dan eksekutif pestic chef di berbagai hotel di Asia Kemudian menjadi general manager di sebuah perusahaan coklat besar nasional Lalu menjadi direktur perusahaan Kokoa yaitu bahan baku coklat Kelas dunia dari sebuah perusahaan internasional di Swiss Serta menjadi seorang key account manager dari sebuah perusahaan bahan baku pastry dan bakery dari Eropa Untuk cakupan wilayah Asia Tenggara dan India serta Taiwan Lalu memimpin perusahaan frozen dough besar nasional Dan terakhir ketika tahun 2020 tidak diperkirakan oleh dia sebelumnya Bahwa Covid akan menganda dunia dan Indonesia Dia membuka sebuah bakery dan pastry shop di sebuah kota yang cantik yaitu kota Bogor Dan dengan nama Mr. and Mrs. Cakes Untuk itu tidak berlama-lama kita perkenalkan Chef Dieter Speer Halo Chef Dieter Halo, selamat menikmati Selamat menikmati Sekali lagi, selalu terima kasih banyak untuk datang kembali ke baraka office Terima kasih, terima kasih untuk mengambil saya Ya, ya Ya, kami juga sangat menghargai waktu Anda dan terima kasih banyak Dan terima kasih banyak Dan berbagi tentang kembali ke dalam bisnis bakery, bisnis pastry, Based on your knowledge and experience it always been very valuable information for all of us here Thank you, thank you for the compliments Yes, how is your business I heard that Mr. and Mrs. Cakes just opened a new outlet That is correct, yes Last December, yes Yes, we are doing very well in Bogor Very well in Bogor And as of 7th of December, we have opened another outlet in Jakarta, Impuri Indah Impuri Indah That's correct, yes So, the people in West Jakarta especially, or Jakarta now can get Mr. and Mrs. Cakes products easily Yes, more easily And another expansion is planned for April this year to the south of Jakarta in Pondok Indah Wow, another one That is will be another one, the next expansion Ya, jadi Safe Dieter baru saja membuka outlet baru di daerah Kedoya, di range market ya Selain yang ada di Mr. and Mrs. Cakes di kota Bogor Ya, dan nanti dalam tahun ini juga akan membuka di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Pondok Indah Outlet baru lagi ya Jadi kita bisa lihat bahwa Safe Dieter itu ternyata terus memikirkan bagaimana mengembangkan usahanya Dan bagi Anda yang belum sempat menikmati atau mencicipi produk Mr. and Mrs. Cakes Saya sarankan Anda datang ya Baik yang di Jakarta ada di range market sekarang ini di Kedoya ataupun di Bogor Nikmatin berbagai roti maupun cake yang ada di sana Maupun produk-produk lain yang membuat Anda akan mendapatkan ide atau memahami Bagaimana seorang pastry chef sekaligus pemilik toko roti dan pastry Memegang teguh komitmen pada kualitas Oke, Safe Dieter ini adalah event yang sangat spesial Pertama sekali karena ini adalah webinar untuk kebukaan tahun 2023 Dan kami sangat gembira karena pemerintah akhirnya mengembangkan status PPKM Jadi maksudnya orang-orang sekarang bisa mudah dari sana ke tempat lain Dan tidak ada kebukaan untuk orang-orang, untuk orang mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain Dan juga untuk Anda, membuka kedai hari ini Tidak ada kebukaan lagi Tidak, tidak ada restriksi lagi Tidak ada restriksi lagi Tidak ada restriksi lagi Menurut Anda, apa yang akan menjadi trend untuk bakery Terutama bakery artisan bakery Tidak ada kebukaan tahun 2023 Tidak ada kebukaan untuk mereka memulai perusahaan Tidak ada kebukaan bahwa mereka memulai perusahaan Tidak ada kebukaan bahwa mereka memulai perusahaan Yang riset adalah perusahaan yang berubah Jadi, kalau kalian melihat tiga-terusahaan Perumur yang terbaru Tidak ada kebukaan bahwa bahwa orang-orang di dunia Oh, oke Kami melihat lebih banyak bisagaan bahwa Barang-bahwa, jam-cang-cang-cang-buk едakannya lebih kebukaan Bukkasan, masyarakat malam Danlah ini, ya adalah satu signal Yang bahwa orang-orang di dunia Mereka ingin panaskan bahwa 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 lebih mantap Oke Itu salah satu Berarti itu We have seen that in the industry over the last three years, a lot of new dairy product, so we see more different milk brands coming to the market, local, we see more different cheese companies coming to the market and again we talk about local, so on one hand yeah and then in the three years because of the many restrictions by the government, major companies didn't send out their food technicians for teaching, for showing demos, forcing a lot of people to go to the internet and to learn by themselves and they realize how much they can learn in terms of baking, cooking, pastry making from the internet. In addition, we see also over the last three years a lot of international pastry schools have opened, local schools associated with teachers and other schools from America, from France, from Malaysia, from the Philippines, they all have opened, so we see since last year graduates from this pastry schools, they're being released, they're going back to the market and with a complete different knowledge than the students who have graduated before in local schools, so and all of this will have an impact to the pastry and bakery trends of 2023. Oke, baik. Jadi saya bantu menjelaskan apa yang barusan disampaikan oleh Chef Dieter, bahwa apa yang menjadi hal-hal faktor yang menggerakkan bagi dunia usaha bakery di Indonesia yang diperkirakan akan hadir di tahun 2023 ini. yang pertama adalah selama masa pandemi ternyata orang sangat fokus kepada kesehatan, ya kita lihat banyak orang yang naik sepeda ya di jalan ya kemudian orang yang banyak yang ikut di berbagai olahraga lari maupun jogging ya dan lain sebagainya sehingga artinya orang-orang tersebut masyarakat tersebut adalah orang-orang yang semakin peduli pada kesehatan sehingga juga akan lebih fokus pada mencari makanan-makanan yang menunjang kesehatan mereka itu yang pertama yang kedua adalah ternyata banyak sekali produk-produk yang berbasis susu yang juga hadir di pasar Indonesia dalam 2-3 tahun belakangan ini ya lebih ada lagi susu-susu yang merek baru yang hadir di pasar ya kita bisa lihat berbagai merek produksi nasional ya yang hadir di pasar dan juga produk keju yang juga hadir di pasar bahkan proses juga akan menghadirkan berbagai varian-varian keju yang lebih banyak lagi ya di market untuk memberikan pilihan bagi para pengusaha yang ketiga adalah karena para teknikal perusahaan pada masa pembatasan kemarin karena pandemi banyak yang tidak bisa bebas berkunjung kepada pelanggannya akhirnya banyak sekali orang yang atau pengusaha yang melakukan mencari tahu materi informasi dari internet dan sehingga mereka lebih banyak yang cepat terupdate dengan apa yang ada di berbagai negara lain melalui media internet tersebut dan berikutnya adalah ternyata juga banyak sekolah pastry dari luar negeri yang punya cakupan internasional yang membuka tempat atau pelatihannya di Indonesia termasuk seperti dari Amerika, dari Perancis, dari Malaysia, Filipina dan lain sebagainya semua hal ini tentunya akan memberikan dampak atau pengaruh pada kondisi dari dunia usaha bakery di Indonesia saya harapkan insight dari Chef Dieter ini bisa membantu Anda untuk mendapatkan ide bagaimana Anda memformulasikan kondisi ini jadi pertanyaan seterusnya, Chef Dieter tentu saja itu beberapa faktor penting yang akan membunuhkan industri bakery atau bisnis bakery di Indonesia selama tahun 2023 dan tahun yang berikutnya bagaimana dengan produk itu sendiri yang akan ditunjukkan di luar negeri bakery? apakah ada ide dari Anda sebagai pemimpin pastry dan bakery di Indonesia mungkin berdasarkan pengalaman Anda dan pengetahuan Anda dari kedai Anda bagaimana keadaan pelanggan ketika memilih produk Anda dan apa-apa dan juga sebagai konsultant F&B untuk kondisi bakery dan kafe di Indonesia bagaimana keadaan Anda untuk memberikan saran kepada klien Anda bagaimana Anda mempunyai produk yang akan menjadi kondisi bakery dalam tahun 2023 saya pikir bahwa kita berbicara tentang kondisi bakery maka pasti gulungan, 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 gulungan gulungan, gulungan gulungan plus, lebih banyak orang yang mempunyai maka pasti bercanda-kondisi bakery misal di selanar, di selanjutnya atau bisa mencari sepenuh di selanjutnya yang anda dapat mencari karena, bukan hanya betul-betul yang mencari Now, when we talk about sour, it doesn't mean that the dough has to taste sour. So, forget about that milk. It really depends how you grow and handle your sourdough bacteria. So, what I'm saying is, by having this kind of sourdough-enhanced dough, you have much more soluble and non-soluble fibers, which has a very positive impact on your digesting. And the average consumer in the market, they know that. And they're looking for products like that. So, this is going towards the bread industry. Okay. Okay. So, the first thing about the product that will become a trend in 2023, and so on. The first thing about the product that will reduce the amount of gula, reduce the amount of fat or fat, and also the product that will use natural sourdough. Natural sourdough doesn't mean that it will feel as though, but it's more about the process of how to produce the roti and use the ingredients that have been used for sourdough. It will also be able to provide the quality of the roti better for the consumer. So, that's for the bread product. How about the pastry product? And then, with the pastry product, again, we are talking middle above market. Yeah. They care for what is inside. They don't want artificial colorings. They don't want artificial flavorings, or softener, or emulsifiers, and the like. So, what they want, you call that clean label. Okay. So, really artisan crafted, simple recipes, making delicious cakes. That is one. Okay. So, that is one, yeah. For the pastry product, so, we focus on the market that is middle up, so that is middle up, so that is one. So, that is one. For the pastry product, or the product that is called chemical, so that they want to find a more natural product. So, artificial, for example, artificial products, artificial products, artificial products, artificial products. They want products that clean label. Clean label, so that the product that is in the product, there is no additional 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 products that must be used to the number of chemical products. So, next. And, of course, reduced sugar is a must. Reduced sugar is a must. Yes. Now, with that one, also, in my pastry shop, we start making more and more gluten-free cakes, gluten-free muffins, gluten-free breads. Yeah. So, because more and more average consumers have digesting problems. Okay. Yeah. They have a problem with unprocessed gluten. Oh. Yeah. So, and again, back to bread, when you handle your dough with the sourdough, that means the gluten is not anymore as aggressive as in straight dough. Oh, okay. So, long fermentation process, enhanced with the sourdough, is reducing bad gluten. Okay. So, and long fermentation, again, is digesting. You feel better after eating. Okay. Now, so a lot of people suffer because of that. Now, and they switch to gluten-free product. A gluten-free product is not a trend. It is slowly-slowly the market is developing to more and more gluten-free products. Okay. Jadi, banyak sekali konsumen yang mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami problem pada pencernaan mereka ketika mereka menikmati produk yang mengandung gluten. Terutama yang ada di dalam produk roti. Karena roti agak susah memisahkannya dari gluten. Karena gluten adalah kerangka untuk membuat roti. Nah, namun demikian bagaimana gluten ini bisa dijinakkan agresifitasnya ketika terkait dengan pencernaan kita. Nah, disinilah maka Chef Dieter diantaranya untuk di produk tokonya, di Mr. & Mrs. Cake, ada beberapa produk yang sudah gluten-free. Seperti gluten-free cake, gluten-free muffin, dan gluten-free bread. Nah, untuk sourdough namun demikian, ternyata teknik sourdough ini bisa membantu untuk menetralisir pengaruh kurang baik dari gluten yang akan mengganggu ke proses pencernaan. Sehingga proses dari sourdough ini diharapkan bisa juga untuk membantu penjualan produk-produk roti yang lebih sehat atau lebih ramah bagi pencernaan konsumen roti atau pelanggan bakery Anda. Pada saat ini, gluten-free belum menjadi tren, tapi sedikit demi sedikit, gluten-free akan menjadi produk yang akan diminta oleh pelanggan pastry atau pelanggan roti di berbagai tempat di Indonesia. Oke, Chef, next. Ya, so, and then innovative cakes. Innovative cakes. So, it's not anymore just having a vanilla sponge or a chocolate sponge, sponge, cream, sponge, cream, and then you garnish. Ya. This kind of cakes are so out. Oh. The consumer, today, wants to make a extract in the cake. They want to make an element of crunchiness, they want to make an element creaminess, they want to make an element of creaminess. They want the element of something like pudding texture, custardy. Ya. So you have to play with textures, and you have to play with slèves and with flavors. Jika Anda memiliki sesuatu yang suar, Anda harus memiliki sesuatu yang suar. Jika Anda memiliki sesuatu yang sal, Anda harus memiliki sesuatu yang manis. Anda harus memiliki sesuatu yang satu kek. Jadi, konsumen, ketika makan kek dan memiliki rasa-satu yang berbeda, mereka merasa gembira. Mereka merasa menyelesaikan kek. Jadi, dalam hal mengenai kek yang inovatif, jadi tidak lagi berfokus pada kek yang hanya membuat spons, kemudian dikasih krim, kemudian di garis. Itu sudah tidak bisa lagi menjadi andalan. Anda sudah harus memikirkan sekarang dalam sepotong kek, bagaimana di situ ada sekumpulan variasi tekstur. Ada crunchy mungkin, ada kelembutan juga. Ada sesuatu tekstur yang memang menurut mereka itu bisa lebih variatif. Dan juga ada flavor-flavor yang juga tidak monoton, tapi flavor-flavor yang bisa beragam. Nah, semua itu dikumpulkan dalam sepotong kek. Sehingga ketika seorang pelanggan menikmati sepotong kek yang inovatif tersebut, akan mendapatkan banyak variasi kekayaan dari sekumpulan tekstur dan cita rasa yang ada di dalam sepotong kek. Oke, terima kasih. Ada apa-apa keuntungan dari Anda? Ya, ada banyak keuntungan. Ada banyak keuntungan. Dan juga dikaitan produk, dikaitan produk, kita melihat selama 3 tahun, dikaitan dan kawasan, bagaimana mereka terus berkembang di Indonesia. Ya, dan mereka juga menganggap dengan kekaitan produk yang dikaitan. Oh, ya. ada kawasan kawasan yang memiliki lebih dari 500 utlut. Ada kawasan kawasan yang memiliki lebih dari 200 utlut. Terus, dikaitan di Indonesia. Jadi, yang biasa dikaitan akan berada di sana, dan dikaitan di kejahatan yang dikaitan di sana. Ya, ini juga mempunyai kekaitan pengalaman. Ya, Ini juga mempengaruhi perusahaan konsumen. Perusahaan konsumen juga mempengaruhi perusahaan artisan bakery, kan? Oh, tentu saja. Karena mereka menggabungkan dengan perusahaan artisan bakery. Jadi ada satu hal lagi yang penting bagi anda semua, bagi pengusaha bakery atau pasti shop yang artisan. Artinya bukan dalam jaringan yang besar, anda punya usaha, tapi satu atau dua outlet dengan produk-produk spesial. Anda berhadapan sekarang ini dengan suatu jaringan yang masif membuka kafe, tapi disitu menyediakan berbagai produk pastry dan bread di kafe-nya mereka. Dengan ratusan outlet, 500 outlet dalam satu negara. Lebih bahkan, dan akan terus bertambah. Nah, produk-produk yang ada disediakan di dalam kafe tersebut, jaringan kafe tersebut, tentunya secara tidak langsung perlahan demi perlahan akan membentuk cita rasa atau taste dari konsumen yang ada. Mereka akan mulai membandingkan, oh ternyata di kafe tersebut kami mendapatkan produk semacam ini, dengan rasa yang semacam ini. Dan ini akan mempengaruhi keputusan pembelian, sehingga juga akan mempengaruhi landscape bisnis bakery di Indonesia. Oke. Jadi, wow. Faktor yang sangat penting dan penting yang akan mempengaruhi teknologi bakery bisnis. Oh, tentu saja. Dan Anda lihat, perintahnya juga di sini. Anda tidak dapat mengatakan bahwa sebuah syarikat, bahkan 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 bahkan. bahkan 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 bah As I said, we see more and more international cafe, restaurants coming here. So what are they doing? We have to monitor because it's impacting our business. We have to see, like I said earlier, we see that the dairy industry, the chocolate industry, so much new has happened. And there will influence what will be the product tomorrow. So I wouldn't be surprised if this year and next year we see much more product very heavy on milk. Is it bread? Is it dessert? Is it pudding? So for them to expand the market, they have to address food service. They have to encourage food service to come up with new products, innovative products. It's automatically because they have to push themselves to sell their product. And the bakery business is one of the target market. Absolutely yes. Okay, so so begini, sahabat Mareka dan Proci Slower, menurut Chef Dieter juga, market bakery itu akan semakin kompleks. Karena kenapa? Ada pengaruh-pengaruh dari berbagai jaringan bisnis F&B dari luar negeri yang dibuka di Indonesia, cafe-cafe internasional yang akan terus menawarkan produk-produk yang semakin inovatif kepada konsumen Indonesia. Sehingga kita sebagai pelaku bisnis juga nggak boleh nggak, nggak tahu mengenai apa yang dijual di jaringan cafe tersebut. Paling sedikit, Anda harus coba ke sana untuk bisa mengetahui apa yang dijual oleh jaringan cafe internasional tersebut. Dan yang berikutnya adalah, karena tadi seperti saya ditersampaikan, banyak sekali perusahaan-perusahaan keju dan susu yang buka di Indonesia, maka produk-produk yang berbasis susu juga akan semakin banyak dijual di berbagai bakery dan cafe di Indonesia. Karena perusahaan tersebut harus memaksakan dirinya untuk menargetkan customer bakery dan pastry sebagai salah satu pelanggan utama mereka. Ada apa yang lain yang saya masih mencari, adalah perusahaan-perusahaan. Terutama perusahaan-perusahaan dari syarikat internasional. Apa yang Anda pikir, ini masih terjadi atau masih terjadi pada tahun 2023? Of course, it will still exist. Ya, and we have to live for. So, and that's why also we have to become, or the average operator has to become more knowledgeable. I see. Ya, I think that when I'm going into the market, when I speak with other operators, I see, I speak to the business owner, but they have very little idea about product innovation. Ah, ok. They rely on the chief baker, or on the pastry chef, but then this pastry chef, sometime, they're using ingredients, but they don't know what is this ingredients actually doing. Oh, ok. Ya, so then they think, or earlier I mentioned chocolate. But I say, oh, that is chocolate. Ok, if this chocolate is not available, I take another chocolate. But they don't know, ok, what is the cocoa content, what is the sugar content, you know, is there anything else in that chocolate. But they don't know the ingredients and the function of this chocolate. And they just replace a chocolate with a chocolate. Because by name, it seems to be the same. But by function and performance, there might be two complete different products. And the same thing is with butter, the same thing is with so many other ingredients. So the challenge for the average production people is to become more knowledgeable of ingredients they are using. Ok, this one is very important also. Ya, jadi tentunya kita semua menghadapi kondisi yang sama bagi banyak kalangan pengusaha bakery. Bahwa pasokan bahan baku ternyata tidak sebaik atau semulus seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Mungkin Anda yang pernah berusaha dalam 10 tahun terakhir, mungkin 5-6 tahun yang lalu pasokan itu begitu berlimpah. Ya, dan Anda begitu banyak dimanja, dijajali oleh berbagai sampel. Tapi sekarang ini justru Anda mencari produk itu tidak mudah. Ya, kadang-kadang produk-produk tertentu kosong. Padahal itu bahan baku yang utama bagi Anda. Nah, sering menurut Chef Peter, dia menemui banyak sekali para pelaku usaha maupun profesional yang tidak memahami bagaimana suatu bahan baku atau ingredients itu memiliki fungsi dan kinerja di dalam suatu resep. Jadi manfaatnya apa bahan baku itu? Ya, pengetahuannya tidak mendalami kesana. Seringnya tahunya hanya resep ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Selesai. Ya, maka tadi juga saya tanyakan kepada Chef Fathia, fungsi yang ada dari proses predi itu di situ untuk apa? Untuk apa? Ya, jadi kita harus tahu fungsi setiap bahan dalam satu resep itu untuk apa. Ya, sehingga ketika nanti kita ada problem terhadap bahan baku tersebut, paling tidak kita mengetahui dampaknya dari bahan baku itu apa di dalam resep. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi para pengusaha, bakery maupun para profesional di bidang bakery dan pastry. Anda harus mencari lebih banyak informasi, lebih aktif mencari informasi mengenai apa bahan baku yang Anda pakai dan bagaimana fungsi dan kinerjanya di dalam resep Anda. Oke, so next question, also very important. Who will be the main target for the bakery owners in the year 2020? Of course, you already mentioned about the people that having health conscious, but can you be more specific and any other issues that you can mention about it? What is the main target for the consumer? The consumer is becoming, they are buying more and more convenient. More and more convenient. Yes, it will be very hard for freestanding bakeries to survive. Yeah, so a freestanding bakery, the key is really how to reach out. If the consumer cannot come to your shop. Okay. How can you go to the consumer? Ah. Now, so we see that supermarkets become more and more busy. When people are flocking to the supermarkets. Yeah, and when you buy your basic ingredients in the supermarket and you only lack bread, you don't go into your car and you drive somewhere just to go to the bakery and you get your bread. Yeah. That doesn't work. So it's either the bakery. Let's say for my bakery on a weekend, we have more than 110 different products. To cookies, to cakes, to pastry, to breads, you know, more than 110. So it's really the selection, which makes the people count. Yeah. Now, if you only have one, two, three, four types of bread, they don't bother. If you think, oh, I make it a little bit cheaper than the supermarket. No one is going from the supermarket to buy 500 meter to buy your bread because it's 3000 rupiah cheaper. I see. That doesn't work. That doesn't work. Now, so don't think you make the bread cheaper than people come to you. No. You accelerate that you will close down faster. Yes. You have to think how to add value. How to make people come to you or like I said, or how your product can go to the people. Okay. Yep, yep. Jadi, bagaimana kita memprofilkan pelanggan kita? Jadi yang pertama adalah sebenarnya kita harus bisa menjangkau mereka. Jadi tidak bisa lagi hanya satu arah mereka datang ke tempat kita. Tapi juga kita bagaimana bisa menghubungi mereka, menjangkau mereka. Dan yang kedua adalah penyediaan dari ragam produk yang tersedia di tempat kita. Semakin banyak ragam produk yang tersedia tentu akan membuat orang akan pelanggan datang dan datang lagi. Ingat bahwa pelanggan tidak memilih produk karena harga produk tersebut lebih murah semata. Dan kadang-kadang lebih murah itu tidak menjadi satu keunggulan komparatif, keunggulan yang sangat bisa diandalkan bagi suatu perusahaan untuk bisa tetap membuat usahanya bertahan. Malah kadang-kadang itulah yang membuat usaha semakin menurun, kemampuan untuk bisa bertahannya. Yang akan bisa memberikan kepada pelanggan untuk mereka kembali dan kembali lagi adalah nilai unggul yang apa yang bisa kita berikan kepada pelanggan. Sehingga pelanggan merasa ketika mereka bela-belain datang ke toko kita, Mereka banyak mendapatkan hal yang memang mereka sangat harapkan atau mereka sangat inginkan dari toko roti kita. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya, karena saya percaya ada banyak pertanyaan yang akan datang dari pelanggan. Pertanyaan terakhir dari pelanggan, apa yang harus diperlukan oleh pelanggan atau profesional dalam pelanggan di pelanggan yang harus menyiapkan diri untuk mempunyai pelanggan untuk mempunyai pelanggan yang lebih tinggi. menurut. Okay, number 1 – assesses your own operation, dalam termesan hardware. What are your machine set-up? What are they capable of? What can you do? Assess the capability of your production team, Including R&D, production leader, and so fort. What is their knowledge? What I'm saying is, there is no point If the business owner says Oh yeah, we have to have this and this product But then neither the hardware nor the production people Are capable of doing that So that is wishful thinking Yeah, wishful thinking Assess your production Assess your production people And then you determine Which market you want to cater to What is the buying power of your market You know, and so forth Yeah And then from here you decide Within that setup What is possible Okay, so The combination of the three of them That's yes Yeah, so it will create The strategy for the company To launch the product To launch the services Exactly Of course in stages It's a journey It's a journey Yeah, you cannot change from one day to the next It's a journey Yeah, including the preparation to face No, I don't say the failure But the failure But also the challenge That maybe what we already prepared Not working at all Of course And then of course part of the challenges If your production team is in a comfort zone Because if they made this product for many years To make them change Ah, tough Very tough Very tough Resistant Ya, jadi Apa yang menjadi Hal yang harus disiapkan oleh pengusaha bakery di tahun 2023 Untuk mereka bisa menggapai Apa namanya Penjualan yang tinggi Ya, menurut Safe Dieter adalah yang pertama Lakukan penilaian Assessment Evaluasi Ya, apa yang ada di tim operasional kita Ya, sorry Di kondisi operasional kita Ya, alat-alat kerja kita Mesin-mesin kita Seperti apa Ya, bisa nggak mereka bekerja dengan maksimal Apakah ada problem di sana Yang kedua adalah Ya, melakukan assessment Atau penilaian Atau evaluasi Kepada tim Production Ya, tim R&D-nya Tim produksinya Ya, dan sebagainya Apakah mereka memiliki kemampuan Untuk bisa Membuat produk Yang memang anda targetkan kepada mereka Ya, anda mengetahui Bahwa anda harus bikin ini, bikin ini Pasar meminta ini, 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 ini Ya, dari Safe Dieter memberikan arahan ini, ini, ini Tapi tim anda tidak sanggup Ya, jadi kemauan anda hanyalah Mimpi indah di siang hari bolong Ya, karena tim dan alat-alat tidak mendukung Ya, dari yang berikutnya adalah Yang ketiga Menentukan siapa target pasar kita yang tepat Dengan kondisi yang dua yang kita miliki tersebut Ya, sehingga kita bisa mengetahui Bagaimana tanggapan dari pasar nanti terhadap apa yang kita tawarkan Ya, biasanya sering pada tim itu adalah kondisinya Mereka sudah berada di zona yang nyaman Ya, comfort zone Mereka ketika diberikan tantangan Untuk melakukan sesuatu yang berbeda Mereka tidak happy Ya, tidak siap Nah, ini yang akan menjadi problem Buat kita para pengusaha Untuk bisa melalui kondisi-kondisi yang penuh dengan tantangan Ingat tahun 2023 bukan tahun yang baik-baik saja Ya, walaupun kita tetap harus optimis Tahun yang penuh dengan tantangan Karena kita memasuki tahun politik di nasional Ya, jadi banyak hal-hal yang mungkin harus kita siapkan Dan juga dunia dilanda dengan kondisi ekonomi yang tingkat inflasinya tinggi Saya hari ini baru baca di Kompas Saya baru baru baca di kompas Saya hanya membaca di newspaper kompas ini Yangíem Banyak hal-hal yang lebih tinggi Dan itu akan mengerikan kelebihan yang besar Karena ekonomi dalam banyak negara Sudah tentu Itu akan mengakindikan ekspor Indonesia Ini akan mengakindikan peruntungan turisme akan ada banyak kemampuan, ketika negara besar terjadi kemampuan. Kita harus menanggalkan itu. Jadi kita harus menyiapkan semuanya untuk menghadapi tahun yang tidak mudah, tapi tentunya. Di setiap krisis selalu ada peluang. Di setiap krisis, selalu ada peluang. Dan itu yang Anda harus mencari. Tidak duduk di setiap krisis Anda dan berkata, aduh, 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 aduh. Ini berlaku, dan itu berlaku. Jika Anda memikirkan negatif, negatif akan datang ke Anda. Jadi, meletakkan negatif itu di sisi, dan itu berlaku kepada semua orang. Jadi apa yang Anda harus lakukan untuk mencapai pasar dan menjual produk Anda? Itu adalah pikiran positif. Apabila Anda memikirkan positif, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Oke, jadi itu pertanyaan dari saya kepada Chef Dieter yang mungkin akan membangunkan Anda semua mengenai apa yang perlu kita siapkan di dalam dunia usaha bakery dan pastry tahun 2023 ini. Oke, sejumlah pertanyaan sudah masuk. Saya akan bacakan pertanyaannya dan nanti saya akan minta Chef Dieter untuk menjawabnya. Pertama, dari Ibu Asih di Sumeneb, Madura. Oke, Ibu Asih, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Dan Chef Dieter, saya ingin tanya kepada Anda. Pertanyaan banyak bakery, bahkan banyak bakery, dengan brand yang berbeda. Pertanyaan, bahkan mereka menawarkan barang 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 barang. Dengan barang barang barang. Dengan barang 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 barang. Bolehkah mereka membuat profit? Banyak barang 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 barang. Dan menambahkan barang 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 barang. Dan menambahkan barang barang barang. Kadang-kadang, masyarakat atau orang-orang memilih produk mereka. Memilih produk yang lebih lebar. Dengan barang barang barang. Dengan menambahkan manis. Apa yang Anda pikir Chef Dieter? Terima kasih. Tuhan. Tuhan, tuhan. Now look, we have to look from different angles. Again, my speciality is middle-up market. And most of these people, they don't look at price point. They look at benefit. Is that bread helping me to have a healthy product on the table? Middle-low-end, it's a different ballgame. Interesting is that during the pandemic, because I'm following in the social media a few sites who sell second-hand machines. Second-hand machines. And it's interesting that during the last three years, how many small bakeries have given up? And some of the machines, there were automatic bread lines. And when I see the pictures that this automatic bread line is for sale, the production facility was not even a professional. It was somehow in the back of a house. It was somehow a garage where they produced bread. These people, they don't pay proper labor. They don't pay proper taxes. They don't care about safety. They don't care about hygiene. And I'm sure that bread was very cheap. Yet, they went out of business. So price alone is not helping. Yes, I have seen bigger bakeries. Because if their investment has been paid off, written off, of course their calculation is different. If they have such a volume that they can negotiate special prices with suppliers, like when I was running a very big factory years ago, I had negotiation power. Because I bought flour, I made a contract. I said, listen, I need 200 tons flour a month. Trust me, all the flour mills, they're lined up. They gave me best, best price. If you can't do that, how can you compete? Number one. And the same thing is with the other ingredients I needed. And I purchased this in such a volume that I really had rock bottom price. So if you are a medium bakery and you make the same bread like I do on an industrial level, you have no chance to compete based on price. If you don't know how to add value onto your bread, you lose. If you think that you can do the same price like I do on an industrial level, you lose. That is one. Two, sometimes it is a marketing strategy or sales strategy from big bakeries. If they see a competitor is coming onto the market, competitor means fresh investment, you know, dah, dah, dah. They lower the price so that the more the competitor will sell, the more money they lose. Because the big bakeries, their pocket is deeper. Yeah, so until then the competitor is out of the market and then they will adjust their price again. It's a business strategy. Yeah, so here you see we have different scenarios for the question you are having. So we need to understand where are you? Who are the guys that you say they lower the price so much, you know, that how come they can make money? It all depends. Okay, okay. I understand. Thank you, Chef Dieter. That's very good. Ya, Bu Asi ya tadi ya, yang dari Sumunep ya. Bu Asi, Chef Dieter menjawab begini ya. Yang menjual murah itu, itu ada beberapa skenario atau beberapa kondisi. Ya, tapi pengalaman Chef Dieter memang selama ini kan dia fokus pada, kalau di bisnisnya dia adalah, usahanya dia sendiri adalah untuk menengah ke atas. Nah, yang kelas menengah ke bawah dengan harga murah ini ya, ada kemungkinannya begini, Bu. Yang pertama, karena dia melihat sendiri, Chef Dieter melihat sendiri di Instagram yang dia aktif juga di sana, banyak sekali dia melihat ada mesin-mesin roti, produksi roti, yang kapasitas besar, yang dijual. Dan ini artinya bukan mesin yang kapasitas rumahan. Nah, untuk apa? Untuk mengejar volume, supaya harga bisa lebih murah. Tapi, diperkirakan oleh Chef Dieter, itu ternyata bukan di produksi di pabrik yang benar. Di kondisi tepat produksi yang mungkin tidak bayar pajak, tidak bayar gaji karyawan sesuai UMR, dan berbagai hal-hal yang harus diikuti aturan mainnya, sehingga dia bisa meniadakan berbagai biaya tersebut yang harusnya dilakukan oleh seorang pengusaha bakery yang normal, karena harus membayar pajak, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Hal-hal semacam ini tentunya tidak bisa diharapkan value-nya, karena mereka tidak akan membuat produk dengan cara yang benar juga, karena masalah hijin tentu akan diabaikan. Dan sebagainya, termasuk mengikuti peraturan dari Departemen Kesehatan. Yang kedua adalah, pengalaman Chef Dieter ketika bekerja di industri bakery besar, dia bisa mendapatkan harga bahan baku yang murah dari berbagai produsen, karena dia membeli dalam jumlah yang besar. Sehingga dia bisa membuat sepotong roti lebih murah daripada kita yang usahanya di menengah, atau kecil, atau di rumahan. Karena harga beli kita tentu sudah tidak bisa menyaingi perusahaan besar ini. Nah, maka ketika kita melihat siapa kompetitor kita, kita harus tahu latar belakang mereka. Jadi, kita tidak bisa berkompetisi dengan perusahaan yang besar yang menghasilkan produksi massal, dengan membuat produk yang sama seperti itu, dan dijual lebih murah. Sudah pasti kita akan rugi, karena mereka semua biaya bahan baku dan lain sebagainya efisien. Dapat harga murah dari para supplier. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memberi nilai tambah yang lebih tinggi, daripada produsen yang memproduksi produk-produk secara massal dengan harga bahan baku yang lebih murah daripada kita. Itu yang harus diperhatikan, memahami siapa kompetitor kita. Oke, next, dari Ibu Helmy Rismawati dari Bandung. Nomor satu pertanyaan, Apa kind of pastry business that can be lasting for a long time? Can face the challenge for a long time? Nomor satu pertanyaan. Nomor dua, What is the main point or the important point in opening the pastry business? What kind of pastry business can be a long time? Now, on and off, I'm in Indonesia since 1991. So, in the last 30 years, how many pastry business have survived that they can say we are in 30 years in the market? not many have survived. So, the key is innovation. So, you cannot just produce one pastry. Yeah, and then maybe you get famous because of that one pastry. I don't want to mention names and that is not fair right now here. Yeah. Yeah, but then there are enough in the past enough pastry shops who became very famous because of one pastry or two pastry they created. Where are they today? They forgot to be innovative. They forgot the pastry they were famous for. When has it peaked? When does the sales went down? And then on that peak, they had to introduce new pastries. and you need to be innovative while your business is performing well. Don't wait to be innovative when the sales is going down. Too late. Too late for two reasons. A, your business is going down, your cash flow is changing. If you then be innovative and introduce a new pastry because innovation is costly. Innovation costs money. So then if you start marketing you start introducing and your new pastry is flopping that means your down curve is going even faster. So you need to be innovative while you have very good income while you have very good cash flow. If then things doesn't work out you can cover and you start to create new items. if you do that that means your pastry business is here to survive for many, many years to come. That is one. And what was the second question? I think that's the things that you already mentioned about being innovative as the key reason, right? Okay. Jadi, Bu Helmy, menurut Chef Dieter, dengan pengalaman dia di Indonesia sejak tahun 91 di sini, selama 30 tahun lebih, menurut dia tidak banyak pastis shop yang bisa bertahan cukup lama walaupun tetap ada tapi yang sering dilihat adalah pada banyak kondisi pastis shop yang terkenal hanya mengandalkan beberapa produk mereka lupa pada sisi inovasi yang harus mereka terus lakukan. Dan sisi inovasi inilah yang sebenarnya yang bisa menjaga suatu usaha terus untuk bisa berjalan panjang. Nah, sisi inovasi ini jangan dilakukan ketika usaha sudah menurun. karena akan semakin berat bagi usaha tersebut untuk mengeluarkan produk-produk yang baru. Karena di situ kan produk baru tidak serta-merta pasti langsung disukai oleh pelanggan dan membuat penjualan meningkat. Nah, sebaiknya sisi inovasi ini dikeluarkan selalu pada saat ketika penjualan kita sedang bagus-bagusnya. Kenapa? Karena satu, kita memiliki income yang cukup untuk bisa meng-cover kalau produk yang kita keluarkan ini ternyata tidak disambut pasar dengan baik. Dan biasanya akan cepat kelihatan. Dan kedua adalah cash flow kita atau arus cash kita yang juga bisa membantu kita tetap bertahan karena ada punya produk yang masih menjadi andalan kita. Dan produk-produk inovatif inilah yang akan menjadi andalan-andalan baru yang terus menjaga kita ke depan. Oke, next question dari Ibu Penny Dingawi Oke, ini sudah dalam bahasa Inggris tapi saya harus menjaga dalam bahasa Indonesia kepada audiens. Dari Ibu Penny Dingawi terima kasih Ibu sudah pakai bahasa Inggris jadi saya tidak perlu terjemahkan kepada Safe Dieter Safe Dieter bisa baca sendiri tapi yang saya membacakan kepada audiens yang dalam bahasa Indonesia adalah saya takut untuk memulai usaha bakery yang selalu harus siap setiap hari. Mungkin Anda dapat mengatakan bahwa hanya bisa menjual pada waktu-waktu tertentu saja seperti sebelum hari lebaran dan sebagainya yang mana pada saat itu bisa menjual dengan baik. Tips untuk memulai usaha bakery dengan baik adalah dengan tepat adalah tanpa takut menjual. dan bagaimana untuk bisa lebih baik membuat produk yang sekarang ini mungkin sedang viral atau membuat produk yang saat ini unik dan belum pernah ada di masa-masa sebelum. Apa respon Anda pada peraturan ini? Ibu Penny, saya bisa merasakan untuk Anda. Sekarang, ketika saya memulai kafe saya di Bogor, Jawa, 3 tahun lalu, semua kek saya semua kek semua kek semua kek mereka berkata sejauh. Saya memulai saya memulai memulai saya memulai kek saya tidak menarik in Bogor my style they all thought I'm crazy I believed in me I believed in my product and I refuse to believe I cannot succeed I started my business now three years later we are like that so my advice here for you is believe in your product don't be afraid if you are afraid don't ever become an entrepreneur that's number one like your own product don't of course I'm listening to my customers but if I love my product and I think the quality is great the philosophy behind it's great the story is great I do it and of course there will always be people who say ah too salty ah too fruity ah too this if you believe in your product keep promoting your product don't follow people who say ah this ah that don't follow that is one two I don't believe in trendy in trendy products it's like last year there was the was it cronuts cronuts yeah croffle 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 yes last year there were croffle I think I was the only cafe who hadn't done any croffle because I was thinking a waffle iron I mean yeah it's costing me six million rupiah then I was thinking how many croffles do I have to bake just to get my money back and the problem with trend is you don't know how fast the trend is disappearing yeah so there were a trend of you know the cronuts was one there was a trend of brownie cuckoes there was a trend of croffle there were trends there was the trend of macaron there was there were so many trends over the last three four years and look at most a trend lasts you three months don't build a business on trends understand your community understand your consumers understand what is their need understand what is around and then you start with it that is my advice oke jadi pertanyaan tadi mengenai apa apa yang harus dilakukan untuk bisa membuat usaha bakery itu tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan statement dari ibu Penny di Ngawi menurut shapeditor pertama adalah saya pada produk kita believe in your product saya pada produk kita yang kedua karena dia mendasarkan pada pengalaman dia tiga tahun yang lalu memulai usaha Mr. and Mrs. Rick di kota Bogor dan waktu itu baru mulai buka sudah dihantam covid tapi pada hari ini sudah lewat tiga tahun dia merasa usahanya berkembang dan berjalan dengan sangat bagus sekali kemudian yang kedua selain percaya pada produk kita jangan takut kalau takut jangan jadi pengusaha itu berikutnya adalah menyukai produk kita sendiri jadi kita harus benar-benar percaya dan menyukai pada produk kita sendiri karena pasti secara wajarnya akan ada tanggapan dari pelanggan atau konsumen yang mengatakan ah ini terlalu asin ah ini terlalu keras ah ini terlalu lembek ah ini terlalu manis dan lain sebagainya kita boleh mendengar tapi kita tetap harus yakin dan komunikasikan terus produk ini kepada audiens kita yang berikut dan penting sekali adalah bahwa share twitter tidak percaya pada trend karena trend itu hanya berlangsung sesaat contohnya diambil contoh crovel yang tahun lalu menjadi trend dia menghitung-hitung kalau dia harus beli peralatan kerjanya memerlukan sekian juta untuk beli peralatan itu dan dia hitung kalau dia mau jualan berapa banyak crovel yang harus dia jual untuk bisa membalikan investasinya sementara pada saat itu trend crovel mungkin sudah menghilang jadi kita harus percaya atau harus menaruh penjualan produk justru pada kondisi jangka panjang dengan memahami siapa pelanggan kita siapa pasar kita ya oke mudah-mudahan bupe ini tanggapan dari safe theater bisa membuat Anda semakin confident semakin yakin dengan usaha bakery Anda dan terakhir pertanyaannya karena saya harus stop kalau enggak ini banyak memang yang suka protes di dalam evaluasi pertanyaannya kurang banyak pertanyaan saya belum sempat dibacain ya kami ingin mengakomodasikan itu tapi waktunya memang sangat-sangat terbatas ya kondisi memang demikian mohon maaf kami tidak bisa memaksimalkan segala pertanyaan yang masuk harus bisa disampaikan dan dijawab mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa mewakili pertanyaan Anda dari Ibu Ad Harianti di Serang, Banten apa yang menjadi do and don't dalam membuat in making pastry so people still having interest in our product again it really depends in which market segment you are yes which market segment now so and then what is what is your philosophy you see my philosophy I don't use artificial flavors I don't use colorings I don't use margarines I don't use shortenings it's my philosophy I lead by example I check my products every single day and I believe this helped me to be successful now so yes I never close my eyes I keep my eyes open yeah I never yeah I never close my eyes I check check and check again so you but you like off sleep of course I like off sleep kurang tidur karena sering begadang memang saya tahu dia sering begadang malam-malam sampai pagi bikin roti but in pastries do's and don'ts again it depends on market okay if you are in the low end market you can't use kuburg you can't use real butter because your market cannot afford the pastry yeah so it really depends based on your production capability based on your product and your market that is what you decide where you want to be and there is no such things as do's and don'ts otherwise it would be so easy to open a pastry shop there are too many narratives you have to consider too many aspects and sometimes from time to time the situation changes from time to time and we have to adapt from time to time also I mean a good example is I made fresh strawberry cake at the beginning the strawberry cake was not really selling well but then I always have to buy minimum five cases of strawberry from the supplier that's my favorite from you yeah so and then the strawberries in the refrigerator they start aging and I don't want to throw them away so I start making strawberry jam and today the strawberry jam is selling very well so here again I know what I'm doing I'm knowledgeable I know how to bake I know how to make pastries I know how to cook jam I know how to cook it helps me to survive but if you don't have that kind of knowledge tough call okay jadi tidak ada do dan don't tidak ada apa yang bisa apa yang tidak bisa atau apa yang boleh dan tidak boleh dalam membuat pastries agar tetap dibinati banyak orang menurut saya fitter yang penting adalah siapa target market kita dan apa filosofi bisnis kita karena kita harus matching kan gak bisa kita targetnya kelas menengah bawah tapi kita filosofinya memakai produk-produk yang berkualitas tinggi dan harganya mahal tidak akan ketemu dan sebaliknya dan tidak ada do's and don'ts tidak ada yang menjadi panduan pasti karena situasi dan kondisi kadang-kadang susah ditebak contohnya strawberry yang selalu dibeli oleh Chef Dieter untuk kebutuhan cake-nya pada satu saat dia mengalami strawberry tersebut cepat sekali berubah menjadi cepat layu bagaimana dia mengatasin ini dia membuat strawberry jam produk baru dan ternyata sekarang strawberry jam menjadi salah satu produk favorit di Mr. & Mr. Cake termasuk saya salah satu pelanggan favorit dari strawberry jam Mr. & Mr. Cake trailer standby di rukas saya bayar lho saya enggak dikasih sama Chef Dieter oke tetap dari Ibu Art Haryanti dari Serang the second question is the selling of pastry in Indonesia according to you is the promising business for Indonesian people who eats nasi who eats rice so what is the strategy to grab Ibu Art buyer I just mentioned first time I came to Indonesia was 1991 in that time the greeting was have you eaten it was a polite way today they don't do that anymore but then people say yes I have only if they have eaten rice number one today that phrase have you eaten doesn't exist you meet people that don't ask you have eaten or not to today I mean during the time in 91 people could eat a sandwich if you ask them have you eaten they say no because it didn't contain rice today they eat a sandwich and they are full they don't need rice and there are so many cultural changes in Indonesia over the last 13 years in addition look at how many pizza chains you have in Indonesia now how many bakery chains you have in Indonesia now how many cafe chains you have in Indonesia now and look 30 years ago huge cultural changes so when we are looking at and these are all changes are all Western impacted changes it is also interesting that worldwide yes you have worldwide hamburger chains you have worldwide Western cafe chains croissant Danish muffins yada yada you have worldwide burger chains worldwide other Western fast food chains how many Asian chains based on rice you have worldwide the Japanese yes with their sushi you know some Japanese food yes other than Japan no worldwide noodle store changes and the like now so there will be more changes in Indonesia including pastry including bakery oke mengubah market Indonesia menurut Chef Dieter ya itu berjalan perlu waktu tapi apa yang Chef Dieter alami sejak pertama kali dia datang ke sini tahun 1991 pada saat itu orang kalau menyapa seseorang itu dengan bertanya sudah makan belum sudah makannya itu makan nasi tentunya maksudnya tapi sekarang tahun 2020an pertanyaan itu tidak ada lagi dan kalaupun yang diartikan sudah makan itu sekarang adalah tidak berharus makan nasi kalau dulu orang sudah makan hamburger tapi belum makan nasi dibilang belum makan tapi sekarang makan apapun kalau sudah makan tidak harus nasi ya dikatakan sudah makan dan banyak sekali jaringan jaringan restoran maupun bakery yang buka di Indonesia sekarang ini seperti jaringan pizza restoran pizza dan sebagainya jaringan bakery yang buka semakin banyak bahkan kalau Anda pergi ke convenience store atau minimarket itu produk-produk roti banyak sekali tersedia jadi tidak melulu produk nasi yang ada di sana artinya produk-produk roti ini sudah semakin menjadi hal yang memasyarakat di dalam keseharian kehidupan kita oke jadi demikian dan terima kasih pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab dengan Chef Dieter Chef Dieter thank you very much once again same here thank you so much thank you so much to you all kami ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasi Anda selama ini dan semoga usaha Anda sukses selalu dan tetap sehat di tahun 2023 sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax